Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja Sob. Di awal film, diperdengarkan narasi dari media yang menyebut bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih telah membuat sistem keamanan cyber menjadi terancam. Hal itu ditandai dengan semakin maraknya pengguna ponsel dan internet. Disebutkan pula bahwa pada masa itu, para penjahat cyber telah merajalela bahkan semua unit komputer di seluruh dunia bisa saja menjadi sasaran kejahatan cyber yang terus meningkat pesat. Parahnya lagi, beberapa hacker melakukan aksi mereka hingga mengakibatkan kerusakan data dan komponen gadget. Lalu terlihat seorang pria bernama Kevin dan Alex yang bertemu dengan Lance di sebuah bar. Ternyata pertemuan itu dirancang oleh Lance. Yang menginginkan adanya pertukaran informasi dengan kedua pria tersebut, yang diketahui sama-sama merupakan seorang hacker. Awalnya Kevin dan Alex sama sekali tidak tertarik dengan informasi yang disebutkan oleh Lance. Mulai dari akses ke Departemen Transportasi dan nomor ponsel decoders yang sepertinya juga sudah diketahui oleh Kevin dan Alex. Bahkan dinilai tidak penting bagi kedua pria itu. Namun keduanya mulai tertarik ketika mendengar tentang SAS dari Lance, yang merupakan sebuah layanan untuk mendengarkan telepon dari FBI. Meski sempat tertarik pada hal tersebut, namun tampaknya Kevin lebih tertantang untuk bisa mengetahuinya sendiri. Ketimbang harus menukarkan informasi dengan Lance, yang nampak bukanlah pria baik-baik. Hingga akhirnya, ia dan Alex pun meninggalkan tempat tersebut. Di luar bar, Alex sempat memperingatkan Kevin untuk acu dan tidak terlalu memikirkan soal SAS. Apalagi itu bisa saja merupakan jebakan dari Lance atau pihak lainnya yang justru bisa menjeratnya pada kasus hukum. Namun Kevin yang sedari awal sudah tertarik pada informasi tersebut, tetap nekat ingin bisa mendapatkan dengan caranya sendiri. Bahkan ia juga sempat mencari tahu langsung dengan berpura-pura sebagai karyawan dari kantor cabang lainnya. Dan berhasil mendapatkan sistem SAS seperti yang ia inginkan. Di hari yang berbeda, pertemuan pun kembali dilakukan antara Lance, Kevin, dan Alex di bar yang sama seperti pada pertemuan mereka sebelumnya. Betapa terkejutnya Lance ketika mendapati bahwa Kevin dan Alex ternyata malah sudah mendapatkan sistem SAS. Seperti yang sempat ia bahas tempuh hari. Dari sini juga mulai sedikit terungkap bahwa karakter Lance yang seolah memang berniat ingin menjebak Kevin dan Alex dari awal. Hal itu juga semakin diperjelas ketika Kevin dan Alex yang manfaatkan sistem SAS berhasil menyadap ponsel Lance. Ketika pria itu sedang melaporkan soal aksi Kevin dan Alex pada petugas FBI bernama Rollins. Tentang sistem SAS yang sudah mereka miliki. Sialnya, ternyata Lance yang selama ini berprofesi sebagai hacker dan dipercayai oleh FBI untuk menjadi agen mereka malah tak menyadari jika obrolannya melalui telepon itu sudah disadap oleh Kevin dan Alex yang jelas-jelas memiliki akses penuh ke sistem SAS. Alhasil, Rollins pun langsung menutup telepon tersebut saat itu juga. Singkat cerita, dua tahun pun berlalu dan tepat pada 4 Juli 1994, sosok Kevin menjadi headline di surat kabar New York Times yang disebutkan sebagai hacker yang berhasil lolos dari FBI atas tuduhan kasus pencurian data yang sempat dilakukannya dua tahun yang lalu. Ia dikabarkan terbebas dari jeratan hukum karena tidak adanya cukup bukti untuk menjebloskannya ke penjara. Di tempat lain, Alex yang melihat berita itu jelas menilainya hanya sebagai sebuah lelucon. Ia juga nampak sudah cukup lama tidak bertemu dengan Kevin yang diketahui sempat menghilang karena menghindar dari kasus tersebut. Tak lama dari itu, pager Alex pun berbunyi yang ternyata berisi pesan dari Kevin yang mengajaknya untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Kevin yang sudah bosan terus-terusan menghindar dari publik akhirnya ingin kembali hidup seperti biasanya dan meminta tolong pada Alex agar ia bisa tinggal untuk sementara dengan temannya itu. Di sebuah kongres, terlihat seorang pria yang tengah menjelaskan tentang temuannya pada produk ponsel yang dijual Nokitel. Dan ternyata juga menjadi pemindai alat komunikasi yang diberi nama Comdex. Ia adalah Sutomu Shimomura yang merupakan ahli sibernetika di bidang keamanan komputer. Sekaligus juga berprofesi sebagai profesor sumper komputer di Universitas California. Menariknya, kongres yang membahas tentang telekomunikasi itu juga disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi yang kebetulan juga sedang dilihat oleh Kevin dan Alex. Kedua pria itu pun hanya bisa merespon temuan Sutomu yang dinilai sangat munafik dengan seolah ingin melindungi privasi pengguna telepon. Merasa tertantang, Kevin pun tak ingin tinggal diam dan ia pun memutuskan untuk mencari tahu tentang Sutomu dan hasil penemuannya itu. Keesokan harinya, Sutomu yang baru saja tiba di kantornya langsung mendapat telepon dari seorang yang mengaku sebagai karyawan di Sun Microsystem dan tertarik pada Comdex yang ternyata itu merupakan aksi Kevin. Namun tampaknya Sutomu bukanlah pria biasa karena ia tidak langsung mempercayai begitu saja dengan sosok yang meneleponnya. Pria berdarah Asia itu lebih dulu mengecek identitas si penelepon dan ia pun langsung menyadari bahwa si penelepon itu merupakan orang jahil yang berusaha untuk menipunya. Alhasil, Sutomu pun lalu menutup telepon itu sembari memperingatkan si penelepon agar lebih pandai dalam menipu. Tak terima karena teleponnya ditutup, Kevin pun kembali menghubungi Sutomu dan mulai menyebut nama Peter Steve atau Petrus yang sontak membuat profesor superkomputer itu menyadari bahwa si penelepon bukanlah orang biasa. Namun sayangnya, operan kali ini tidak berlangsung lama karena kemudian Kevin pun menutup telepon tersebut dengan begitu santuy. Dalam perjalanan pulang, Kevin yang nampak menaruh dendam pada Sutomu karena perlakuan yang didapatnya tadi sempat diperingatkan oleh Alex agar tidak main-main dengan sosok tersebut. Namun tampaknya, saran dari temannya itu tidak merubah keputusannya untuk tetap ingin menyerang Sutomu dengan caranya sendiri. Di tempat tinggal Sutomu, ia yang masih terus terpikirkan tentang sosok si penelepon tadi kini terlihat begitu serius menatap layar komputernya dan memperhatikan dengan detail informasi mengenai isi di rekening tabungannya. Ia juga sempat menanyakan soal Petrus pada Julia yang merupakan pacarnya. Sekaligus juga sempat menjalin hubungan dengan sosok tersebut. Namun tampaknya, tak banyak informasi yang bisa diberikan. Julia mengingat hubungannya dengan Petrus juga sudah berakhir sangat lama. Menariknya, Sutomu yang sedari tadi terus memikirkan soal Petrus dan sosok misterius yang menelponnya tadi siang malah mulai teralihkan perhatiannya oleh kemolekan tubuh Julia yang kemudian berlanjut dengan kemesraan mereka di atas sofa. Di waktu yang sama, pirasat buruk Sutomu pada si penelpon tadi akhirnya mulai terbukti. Ia yang masih sibuk menguras kolam Julia malah tak menyadari bahwa komputernya sedang diretas oleh Kevin. Tak tanggung-tanggung, Kevin bahkan menghapus seluruh direktori yang ada di komputer Sutomu, termasuk direktori di komputer kerjanya. Kesokan harinya, Kevin yang merasa puas karena sudah mertas komputer Sutomu akhirnya menghubungi Alex untuk menceritakan soal keberhasilannya itu. Namun bukannya menunjukkan ekspresi turut senang atas aksi tersebut, Alex malah merasa khawatir karena di hari itu ia mendapati adanya petugas yang terus mengawasi rumahnya. Meski obrolan tersebut dilakukan Kevin melalui sambungan langsung tanpa bisa di-hack oleh pihak manapun, namun ia juga merasa adanya kejanggalan dan memilih untuk segera memutuskan telepon tersebut. Sementara itu di kantor FBI, agen Gibson yang selama ini sudah sangat geram terhadap aksi para hacker termasuk Kevin akhirnya mendapat email yang berisi surat penangkapan hacker itu dari Rollins yang langsung direspon dengan mengerahkan semua anggotanya menuju ke tempat tinggal Alex. Email tersebut juga nampaknya sudah diketahui lebih dulu oleh Kevin yang mendapati adanya obrolan tentang pencarian alamat Alex melalui email yang telah diretasnya. Alhasil FBI pun tak bisa menemukannya karena Kevin sudah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui rumah temannya benar-benar didatangi FBI, Kevin pun kembali melakukan aksinya. Namun kali ini ia menjadikan Gibson sebagai targetnya. Melalui laptopnya, hacker itu masuk ke beberapa situs layanan publik di California dan menghentikan sejumlah layanan yang ada di rumah Gibson. Mulai dari aliran air, gas, hingga suplai listrik yang sontak membuat agen FBI itu semakin geram dengan sosok hacker tersebut. Di hari berikutnya, Kevin yang selama ini menjadi sosok misterius juga sempat akan ditangkap oleh Gibson menyusul adanya laporan tentang kiriman fax yang mengarah pada sosok tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun beruntung bagi Kevin karena ia masih bisa lolos dari agen FBI itu. Dalam konferensi tentang penyalahgunaan komputer, Sutomo yang perdengarkan rekaman di teleponnya soal ancaman yang ia dapat tempoh hari malah tidak mendapat respon yang baik dari awak media yang datang di tempat itu. Ia bahkan menjadi bahan lelucon oleh Alex yang kebetulan juga berada di antara para kawak media. Alhasil acara yang seharusnya membahas serius tentang penyalahgunaan komputer dan alat telekomunikasi malah berakhir singkat dengan kekecewaan yang didapat profesor superkomputer itu. Saat meninggalkan ruangan konferensi, Sutomo yang masih kesal dengan acara tadi kini dihampiri oleh Gibson yang memperkenalkan dirinya sebagai agen FBI dan langsung mengarahkan obrolan mereka pada sosok Kevin. Sutomo juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga merupakan seorang hacker. Namun berbeda dengan Kevin yang lebih cenderung mengarah pada sosok cracker yang dikenal selalu memberikan dampak kerusakan pada setiap aksinya. Keduanya pun akhirnya sepakat untuk bekerja sama dalam meringkus Kevin. Terlebih Gibson juga menyebut jika pria yang sempat menjadikannya lelucon tadi adalah Alex yang merupakan teman dekat dari target mereka. Kevin kini memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi di Seattle. Ia yang masih berambisi untuk menjatuhkan Sutomo terlihat masih terus sibuk dengan laptopnya sembari menghubungi Alex sebagai teman sekaligus informannya. Namun perhatian hacker itu mulai teralihkan ketika mendapati file content berekstensitar yang memiliki bahasa pemrograman cukup rumit. Bahkan ia dan Alex pun tidak bisa membaca kodenya sedikit pun. Namun Kevin sempat mencurigai jika file tersebut merupakan perpaduan antara virus dan worm yang bekerja secara bersamaan dengan tujuan untuk menyerang laptopnya. Di sebuah restoran, Kevin yang sedang membaca koran sempat tertarik pada berita yang menampilkan Sutomo mengenai bocornya database. Namun perhatiannya teralihkan oleh seorang pelayan yang juga nampak tertarik dengan bahasan tentang cyber teroris. Seperti yang terlihat pada headline di koran tersebut. Mereka pun sempat menjalin obrolan singkat dan pelayan itu memperkenalkan dirinya sebagai Karen. Sementara itu, Sutomo yang masih sibuk mencari informasi tentang Kevin akhirnya mendapatkan sedikit pencerahan menyusul kabar keberadaan hacker itu yang saat ini diketahui sedang berada di Seattle. Tanpa ingin membuang waktunya, profesor superkomputer itu pun secara bergegas terbang menuju ke lokasi targetnya. Setibanya di Seattle, Sutomo langsung disambut oleh Jack Cronin yang merupakan pekerja di bagian layanan penipuan mobile. Pria itu juga menjelaskan temuannya pada sosok yang diduga sebagai Kevin setelah mengikuti salah satu nomor ponsel selama dua minggu terakhir. Setelah dicurigai menggunakan sambungan khusus hingga merugikan kantornya karena tagian telepon yang membengkak. Hal itu juga yang membuat Jack terus memantau aktivitas dari pemilik nomor ponsel itu hingga menemukan kenjanggalan setelah merekam percakapannya. Rasa penasaran Jack akhirnya berujung pada penelusuran nomor tersebut yang kedapatan berlokasi di sebuah apartemen di area Brooklyn. Ia juga turut memperdengarkan percakapan hasil rekaman dari nomor ponsel itu. Dan benar saja, Sutomo pun langsung mengenali suara tersebut yang diketahui sebagai Kevin. Bersama dengan pihak kepolisian setempat, Sutomo memulai aksi penyergapan di lokasi tempat tinggal Kevin yang kini diketahui menggunakan identitas baru yang bernama Brian Merrill. Namun sayangnya, mereka tak berhasil mendapatkan target tersebut karena di tempat lain ternyata Kevin sedang kencan dengan Karen. Menariknya, Kevin yang baru selesai dari kencannya dan mendapati banyak petugas kepolisian yang tengah berada di apartemennya sempat berpapasan dengan Sutomo. Namun profesor superkomputer itu nampak tidak menyadari bahwa pria yang melintas di depannya adalah targetnya sendiri. Kevin sempat berlalu begitu saja melewati lokasi apartemennya. Hingga kemudian, barulah Sutomo menyadari jika pria yang baru saja melintas di depannya itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan sketsa wajah Kevin. Lalu, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam pelariannya, Kevin sempat tertabrak oleh sebuah mobil hingga membuat kakinya terkilir dan tak sanggup lagi untuk berlari. Namun tampaknya, hacker itu masih beruntung karena Kevin yang sudah terdesak dan mulai akan dicecari pertanyaan oleh Sutomo tiba-tiba mendapatkan ide setelah melihat kemunculan dua pria bertubuh kekar yang tak jauh darinya. Tanpa diduga, hacker itu malah berteriak dengan menuduh jika Sutomo telah mencuri beasiswanya yang turut memancing amarah dari kedua pria bertubuh kekar itu. Alhasil, profesor superkomputer itu pun langsung menjadi bulan-bulanan dari dua pria itu yang membuat Kevin bisa dengan leluasa kabur dari lokasi tersebut. Sejak peristiwa pemukulan itu, Sutomo sempat kembali ke tempat tinggalnya seolah ingin melepaskan rasa lelahnya karena belum bisa menangkap targetnya. Sama halnya dengan Kevin, ia yang kembali berhasil lolos kini menuju ke Universitas North Carolina untuk memanfaatkan server di kampus tersebut sebagai akses baginya terhubung ke tempat Sutomo bekerja. Kevin yang menggunakan inisial Martin sempat melakukan chatting dengan pihak Universitas California yang jelas langsung disambut hangat oleh Sutomo beserta dengan pegawai lainnya. Menariknya, meski sulit terlaca karena menggunakan IP yang berubah-rubah, namun pada akhirnya lokasi Kevin ketahuan juga. Tepat setelah hacker itu mengakhiri percakapan dalam chatting tersebut dan diketahui bahwa saat ini hacker itu tengah berada di North Carolina. Di sebuah flat yang menjadi tempat tinggal sementaranya, Kevin sempat menghubungi Alex untuk memberitahu kabarnya sekaligus meminta pertolongan dari temannya itu agar mau membantunya mendapatkan akses ke 10.000 komputer guna mendapatkan enkripsi dari file Comtem yang selama ini masih belum bisa ia pecahkan. Alhasil dengan bantuan Alex, akhirnya Kevin bisa mendapatkan akses menuju ruang server di Universitas North Carolina setelah berpura-pura menjadi teknisi yang akan memeriksa server di sana. Dengan cepat, hacker itu pun sukses menanamkan virus pada server yang menjalar pada 10.000 komputer di kampus itu serta laptop para mahasiswa untuk bisa bekerja mengenkripsi kode pada file Comtem. Di waktu yang sama, Sutomo bersama dengan Julia memulai pencariannya pada target mereka menelusuri koordinat dari nomor ponsel Kevin hingga berseteru dengan anggota kepolisian Carolina dan dianggap lancang karena turut ikut campur dalam kasus hacker tersebut yang seharusnya merupakan tugas polisi. Namun semua upaya itu akhirnya terbayarkan. Setelah kepolisian Carolina berhasil meringkus Kevin di tempat tinggalnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Sutomo. Aksi penangkapan itu pun langsung menjadi headline di banyak media dengan Kevin yang dituduh sebagai dalang atas kasus pencurian informasi penting dan menjadi buronan FBI selama 2 tahun terakhir. Termasuk dengan Sutomo yang disebutkan sebagai sosok berjasa karena telah berhasil menemukan lokasi keberadaan buronan itu. Di akhir film, terlihat Sutomo yang sedang jalan dengan Julia dan sempat menghampiri salah satu mesin ATM untuk melakukan penarikan uang. Namun secara tak terduga, Sutomo malah mendapatkan notifikasi yang menyebut jika saldo ditabungannya telah kosong. Tidak hanya itu, layar mesin ATM juga menampilkan pesan yang meminta profesor itu agar segera membebaskan Kevin. Solo menandakan jika file komtem yang dibuatnya untuk menjebak Kevin tempoh lalu malah sudah dirubah oleh hacker itu menjadi sebuah virus yang menyerang komputer sekaligus rekening ditabungannya sendiri. Jika Sutomo ingin uangnya kembali dan semua privasinya tidak bocor ke publik, maka dia mau tidak mau harus membebaskan Kevin. Karena kunci dari itu semua adalah Kevin itu sendiri. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Sub indo by broth3rmax